Pertama itu menggunakan user dan password, dan usernya itu berbentuk PIC ID ataupun NUPTK yang sudah dilakukan proses registrasi sejak tahun 2014, dan untuk yang baru menggunakan PIC ID. Oke, kita langsung masuk di bagian diklat di sini ya, PPG dalam jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel operator pendidikan ofisial, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang pendaftaran peserta PPG tahun 2023 bercatu. Namun sebelum masuk ke informasi dan tutorialnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya juga, agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, walafiah, amin, amin, ya rodala, amin. Oke, untuk teman-teman semuanya, saya sebagai admin operator channel Youtube, admin channel Youtube operator pendidikan ofisial, mengucapkan, minal aydin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, atas semua kesalahan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga teman-teman selalu diberikan rejeki kesehatan lahir dan batin, dan rejeki yang sangat melipah, amin, amin, ya rodala, amin. Oke, kita lanjut ya ke tutorialnya. Nah, di sini sudah ada informasi yang kemarin ya, yang mana di sini sudah ditetapkan bahwasannya akan dibuka. Yang namanya, pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 26 April, sampai dengan tanggal 30 April ya. Pendaftaran dilakukan oleh guru secara mandiri menggunakan akun individu masing-masing secara manual ya, artinya harus dilakukan oleh masing-masing guru, dan guru menandatangani fakta integritas saat melakukan proses pendaftaran di sini. Penandatangan fakta integritas bersifat hukum, sehingga calon wajib mengikuti PPG sampai tuntas dengan komitmen dan daya juang tinggi dalam melakukan meraih kelulusan. Kandidat dan calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 akan dibeli berdasarkan regulasi yang berlaku. Dan di sini, untuk teman-teman, segera melakukan proses pendaftaran. Karena kenapa? Karena untuk kuatanya di sini akan disuaikan berdasarkan regulasi. Artinya ketika teman-teman itu sudah cepat untuk melakukan proses pendaftaran, dan untuk regulasinya masih belum ditentukan ya. Regulasinya seperti apa? Apakah yang sudah terdaftar tahun 2022? Apakah yang sudah dilatakan lolos tahun 2021? Ataupun yang bagaimana? Dan alangkah lebih baiknya untuk teman-teman yang belum melakukan proses pendaftaran, silahkan untuk melakukan proses pendaftaran. Oke, kita langsung masuk ya. Di sini di akun simpatika kita ya. Kita langsung login dan langsung masuk di login PTK. Ini untuk login PTK artinya menggunakan akun masing-masing PTK. Setelah masuk di sini, kita langsung masuk di bagian ini. Nah, maka tampilan awal seperti ini. Nah, kebetulan untuk guru tersebut sudah menyatakan lolos PPG sejak tahun 2022 kemarin. Dan untuk notifikasinya memang seperti ini ya. Dan untuk notifikasi yang sudah lolos tahun 2020 ataupun yang 2021, notifikasinya akan sama seperti ini. Tapi kita lakukan proses lanjut ya. Oke, kita lanjut di sini. Kelayanan simpatika. Maka akan tampil seperti ini di awal ya. Jadi, untuk teman-teman itu menggunakan proses loginnya, menggunakan akunnya masing-masing ya. Yang pertama itu menggunakan user dan password. Dan usernya itu berbentuk PIC ID ataupun NUPTK yang sudah dilakukan proses registrasi sejak tahun 2014. Dan untuk yang baru menggunakan PIC ID. Oke, kita langsung masuk di bagian diklat di sini ya. PPG dalam jabatan. Nah, oke. Di sini untuk teman-teman yang dinyatakan lolos seleksi seperti ini. Silahkan tunggu hasil verifikasi berdasarkan berkas peserta Anda. Kita klik di sini. Untuk melakukan proses pembaharuan. Karena kebetulan saya sudah melakukan proses uploading data. Maka dari itu saya akan lakukan proses uploading data kembali ya. Setelah itu kita klik pen ya. Ketika teman-teman itu melakukan proses kesalahan ataupun ada data yang belum tertanda tangan ini atau belum dikasih mas try. Itu teman-teman itu bisa melakukan hal ini ya. Menekan tombol pennya di sini. Nah, maka kita langsung proses upload ulang. Maka dari itu kita cari filenya terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita pilih file fakta integritas. Setelah itu kita lakukan proses pencarian. Setelah itu kita klik file-nya. Setelah itu untuk file-nya, untuk file fakta integritas di sini adalah S3C, S3, S4C. Yang mana di sini tertera identitasnya, identitas guru tersebut. Dan bidang study-nya di paling bawah itu ada. Dan calonnya perlu diketahui kembali. Di sini harus ditempel yang namanya matray ya. Matray 10.000. Jadi teman-teman itu harus melakukan proses penambahan matray-nya. Nah, setelah itu kita oke. Dan di sini sudah ada informasi. Jika file yang diunggah harus berbentuk PDF, JPEG, dan JPG. Berukuran minimal 200 KB. Ataupun maksimumnya 1 MB. Kalau teman-teman itu datanya itu masih lebih dari 1 MB. Teman-teman itu bisa masuk di bagian sini ya. Di bagian compress. Di bagian mini image videos.com. Di sini untuk file-nya, ketika file-nya itu berbentuk PDF, ini sudah ada JPEG ya. Untuk JPEG-nya, di sini sudah PDF dan PDF Excel. Ini ada proses comfort-nya di ini. Oke, kita langsung oke ya. Kita lanjutkan. Di sini, atas nama guru tersebut, sudah oke ya. Setelah itu kita klik menu simpan. Nah, data file administrasi telah kami simpan. Silahkan tunggu proses verifikasi dari kanwil setempat. Oke, kebetulan saya sudah ada informasi tadi. Bahwasannya, contohnya yang sudah diverifikasi seperti apa. Saya ambil contohnya terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita cek ya. Nah, di sini. Bagi teman-teman yang sudah mengajukan, notifikasinya akan seperti ini. Di status peserta, berkas peserta telah diverifikasi oleh kanwil. Silahkan menunggu informasi selanjutnya. Dan untuk hasil seleksi dan penempatan LPTK. Di sini untuk notifikasinya. Terus perlu diketahui ya. Untuk teman-teman, di sini ada informasi yang sangat penting. Di sini, Bapak Ibu mohon disampaikan kepada guru-guru binaan masing-masing terkait surat edaran B1025. Yang mana perihal pembukaan pendaftaran PPG dalam jabatan bagi guru madrasah tahun 2023. Bagi guru yang memenuhi syarat sesuai surat edaran dan sudah ada notifikasi unggah fakta integritas, mohon segera ditindaklanjuti. Kalau memang guru yang bersangkutan siap mengikuti PPG tahun 2023, tapi kalau guru yang bersangkutan belum siap karena ada kendala tertentu seperti cuti, berangkat haji, dan lainnya. Mohon disarankan jangan mengupload fakta integritas di akun simpatikanya sampai tidak terkena sanksi dari pusat. Artinya seperti ini. Untuk teman-teman yang melaksanakan cuti ataupun hal lain lah. Contohnya tidak bisa melakukan ataupun tidak bisa mengikuti yang namanya PPG. Oke, disini supaya tidak melakukan proses penguploadan fakta integritas. Karena kenapa? Karena akan terkena sanksi dari pihak pusatnya. Bagi guru yang tampilan di akun simpatikanya belum bisa unggah fakta integritas, tapi sudah lolos seleksi akademik, dan memenuhi syarat ketentuan sesuai surat edaran masih dicek lebih lanjut oleh tim pusat. Mohon disampaikan kepada binaan masing-masing secara aktif memantau akun simpatikanya. Apabila muncul upload fakta integritas, artinya guru yang bersangkutan masuk dalam kandidat PPG tahun ini. Tapi apabila sampai batas akhir sampai tanggal 30 April belum muncul, artinya guru yang bersangkutan belum masuk dalam kandidat PPG di tahun ini. Artinya guru yang bersabar lah, karena sekarang itu masih dalam tahap pengecekan. Artinya dalam seleksi data lah, intinya di dalamnya. Dan untuk yang sampai tanggal 30 April itu masih dinyatakan belum bisa melakukan proses upload fakta integritas, maka bersabar. Maka rezekinya teman-teman yang sudah dinyatakan lolos itu bukan tahun ini. Semoga nanti di tahun depan bisa terpanggil lagi. Bagi yang sudah upload fakta integritas di akun simpatikanya, artinya guru yang bersangkutan sudah siap mengikuti PPG tahun 2023 sampai tuntas. Jadi kalau misalnya ada guru yang belum siap, jangan dipaksakan karena nanti berakibat di blacklist oleh pusat. Jika guru yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum tuntas PPG-nya. Artinya teman-teman itu dipersiapkan secara matang untuk melakukan proses PPG. Artinya harus mengikuti sekolah untuk proses PPG-nya. Jika dari itu teman-teman itu wajib melaksanakan atau mengikuti PPG sampai UKIN ataupun sampai OP. Jadi kalau mengundurkan diri, teman-teman itu alangkah lebih baiknya tidak melakukan proses penguploadan fakta integritas terlebih dahulu. Mungkin untuk informasi dan tutorial kali ini ya. Saya akhiri. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya juga. Agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah war rida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sejahtera, salam satu data, salam berdeka. Selamat untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lolos seleksi PPG dan akan mengikuti PPG tahun ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.